Raja Pedang, Jilid 04. Di dalam tubuh setiap orang manusia memang pada dasarnya sudah terdapat dua macam hawa yang bertentangan itu, akan tetapi tidak sehebat ini. Dengarkan baik-baik. Kau akan ku beri pelajaran tiga macam ilmu silat. Akan tetapi ada syarat-syaratnya. Pertama, kau tidak boleh mengaku hek hawe akui bos sebagai gurumu. Bengsan Mermut. Siapa yang kepingin mengakui kau sebagai guru? Syarat ini cocok dengan pikiranku. Kedua, kau harus berdiam terus di dalam hutan ini sebelum kau hafal benar tiga macam ilmu silat itu. Tergantung kepada otakmu. Kalau kau berotak udang dan beku, dan sampai sepuluh tahun belum hafal, kau tetap tidak boleh keluar. Begitu keluar akanku bunuh jika kau belum hafal. Bengsan segera memprotes, aturan apa ini? Aku tak sudi. Kalau begitu, sudahlah, siapa yang kegilaan akan ilmu silat. Aku tidak usah belajar saja. Hek hawe akui bos tertawa mengejek dan sapu tangannya bergerak-gerak. Kau boleh tidak belajar, akan tetap binyawamu ku cabut. Kau kira aku seorang yang suka menjilat ludah sendiri? Aku sudah berjanji, kau harus menerima tiga macam pelajaran ilmu silat dan kau harus pula memenuhi syarat-syarat itu atau, kau boleh mampus. Bengsan memang bocah yang nakal dan berani, akan tetapi dia pun cerdik bukan main. Sekarang sedikit banyak ia telah mengenal watak kuntilanak ini yang selalu membuktikan omongannya, maka dia lalu berkata, baiklah, mempelajari ilmu silatmu atau tidak adalah sama saja. Apa sih gunanya? Kukira ilmu silatmu itu pun tidak akan ada artinya bagiku. Hek hawe akui bos kena dibakar perutnya. Tar, sapu tangannya berkelebat menyambar, mengeluarkan suara keras. Ujungnya melewati kepala bengsan dan menghantam sebuah batu di dekatnya. Alangkah kagetnya anak itu ketika melihat betapa pinggir batu itu gompal dan remuk seperti dihantam palu besar yang kuat dengan keras sekali. Kau bilang tidak ada gunanya? Apa kepalamu lebih keras daripada batu itu? Hek hawe akui bos berkata sambil menerlik. Bengsan kagum sekali dan mulailah timbul keinginan dalam hatinya untuk dapat memiliki kepandayan seperti ini. Akan tetapi dia memperlihatkan sikap acuh tak acuh menyaksikan kehebatan wanita itu. Dia malah menarik napas panjang dan berkata, apa artinya kelihayan ilmu silat kalau toh aku takkan mungkin dapat mempelajarinya? Aku tidak pernah belajar silat. Bagaimana sekarang bisa mempelajari ilmu silatmu kalau tidak kau pimpin sendiri? Hek hawe akui bos tertawa mengikik, kau tentu bisa, pasti bisa. Aku memiliki tiga macam ilmu silat yang mudah dipelajari, biarpun oleh seorang tolol seperti kau. Pertama, adalah ilmu siulian, semedi, yang disebut taiwe, api besar, untuk mendatangkan kekuatan tenaga dalam berdasarkan yang keng. Dalam menjalankan ilmu ini tubuhmu akan terasa panas sekali seperti terbakar, kau harus dapat menahan ini. Dan yang kedua adalah ilmu pernapasan yang disebut siulwe, memelihara api, untuk memikin hawa yang keng di badanmu memasuki semua pemuluh darah dan memikin badanmu kebal. Apa artinya semua ini bengsan mencela? Masa orang harus belajar supaya diri kuat dan tahan dipukul? Apa selanjutnya aku hanya disuruh menjadi bahan pukulan? Aku ini kau ajari kera memukul betu seperti tadi. Hek hawe aku ibo tertawa, tolol kau. Dua macam pelajaran itu adalah pokok dari semua pelajaran silat. Yang ketiga, adalah ilmu pukulan yang ku sebut siwe, keluarkan api, terdiri dari tiga jurus pukulan yang mengandung hawa yang keng. Nah, kau perhatikanlah sekarang semua petunjukku dan pelajari baik-baik. Aku hanya sudi memberi kesempatan belajar sehari semalam saja, setelah itu kau harus belajar sendiri. Demikianlah, wanita aneh ini sengaja menurunkan karus semedi dan latihan pernafasan yang semata metu hanya dapat untuk memperbesar daya yang keng di tubuh bengsan. Dan perbuatan ini sebetulnya amat lecik dan jahat. Bagi orang lain, mungkin sekali ilmu-ilmu ini akan mendatangkan tenaga dalam tubuh yang luar biasa. Akan tetapi seperti telah diketahui, dalam tubuh bengsan pada saat itu sedang mengalir hawa panas yang luar biasa akibat ditelannya tiga butir pil buatan tosu siok tincu. Hawa panas ini tentu akan menghamuskan jantungnya, kalau saja dia tidak terkena pukulan jing-tok siang dan terkena racun hijau akibat serangan kelai atau hek hawe akwibol tak tahu akan serangan kelai atau ini. Akan tetapi wanita sakti ini cukup maklum bahwa tiga butir pil yang tan itu secara aneh sekali sudah ditahan kekuatannya oleh semacam hawaim yang berada di tubuh bengsan melihat ini. Walaupun dia tidak mampu memaksa bengsan mengaku, wanita ini mempunyai dugaan bahwa tentulah bengsan ini murid seorang sakti lain. Hal ini sangat tidak disukainya. Sudah menjadi watak hek hawe akwibol untuk tidak mau mengalah terhadap orang lain. Siok tincu adalah cucu muridnya, karena guru tosu itu, ketuan keliankau, yaitu yang bernama Kim Tau Tianli, Dewi Kepala Mas, adalah murid tunggalnya. Pada saat mendengar bahwa yang tan yang ditelan bocah ini tidak mematikannya, timbul perasaan benci dan iri di hati hek hawe akwibol. Maka ia sekarang sengaja mengajarkan dua macam ilmu itu untuk memperbesar dan memperkuat hawa yang di tubuh anak ini agar pertahanan hawaim di tubuhnya kalah. Tentu saja bengsan yang tidak tahu apa-apa tidak mengandung hati curiga dan dengan penuh ketekunan dan ketelitian ia memperhatikan segala petunjuk wanita itu. Dasar bocah ini berotak cerdas dan terang sekali, menjelang senja hari, jadi baru saja setengah hari hek hawe akwibol memberi petunjuk, dia sudah mengerti baik bagaimana harus melakukan latihan tai we e, si we e, dan ci we e. Diam-diam hek hawe akwibol terkejut bukan main dan kagum sekali. Belum pernah dia melihat bocah secerdas ini otaknya. Akan tetapi memang hek hawe akwibol yang aneh. Hal ini bukan menimbulkan rasa sayang kepadanya, melainkan dia makin membenci dan iri hatinya. Dia sendiri dulu tidak memiliki kecerdasan seperti ini. Nah, kau boleh tekun melatih diri dengan tiga macam ilmu ini. Jangan sekali-kali berani keluar dari hutan kalau belum menguasai ilmu yang kuajarkan. Kalau kau melanggar, kau akan kubunuh setelah berkata demikian, sekali berkelebat wanita ini telah lenyap dari depan bengsan anak ini berhati lega. Mungkin ia akan menjaga di luar hutan, pikirnya. Akan tetapi kalau sampai dua-tiga hari, apakah ia akan sabar menjaga terus? Pula hutan ini begini besar, kalau aku keluar dari lain jurusan, bagaimana mungkin dia bisa tahu? Dengan pikiran ini, dia enak-enak saja tidak mau melatih diri. Dia bahkan segera memilih tempat untuk tidur yang aman dan enak, yaitu di atas sebatang pohon yang amat besar. Pada keesokan harinya, dia juga tidak melatih diri, namun berjalan-jalan di dalam hutan, memilih tempat yang banyak ditumbuhi pohon-pohon berbuah supaya tidak sukar lagi dia mencari apabila perutnya terasa lapar. Sampai dua hari bengsan hanya berkeliaran di dalam hutan, tidak mau melatih diri. Pada malam ketiga, malam yang amat gelap, dia berjalan keluar dari hutan, mengambil jurusan yang berlawanan agar tidak diketahui oleh hak hawe aku ibu. Hutan itu amat lebat sehingga menjelang fajar dia baru bisa keluar dari hutan. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika tiba-tiba saja dia mendengar suara ketawa nyaring dan cekikikan, suara tawa kuntilanak. Sebelum dia sempat melihat dari mana datangnya suara itu, tiba-tiba orangnya sendiri telah berkelebat dan berdiri di depannya dengan sapu tangan panjang itu diputar-putar dengan sikap mengancam sekali. Bengsan takut bukan main, akan tetapi dia cerdik. Cepat-cepat dia pun berkata hak hawe aku ibu, perutku lapar sekali. Semalaman penuh aku putar-putar di dalam hutan mencari makanan, tetapi tidak ada. Aku tersesat sampai sini. Hak hawe aku ibu memandang tajam, kau bukannya hendak lari? Tiga macam ilmu itu belum ku hafal sempurna, bagaimana aku berani mati meninggalkan tempat ini? Seorang laki-laki sudah berjanji, ia tidak melanjutkan kata-katanya karena memang tadinya dia bermaksud hendak lari. Hak hawe aku ibu tertawa ganjil, sepasang matanya bersinar-sinar. Kau terus pelajari saja baik-baik, dalam beberapa hari lagi tidak akan sukar bagimu menangkap binatang hutan untuk dimakan. Beng San memasuki hutan kembali dan dia mendengar dari jauh wanita itu menggirutu, anak tahan uji. Sekarang yakirlah hati Beng San bahwa tak mungkin dia dapat pergi tanpa diketahui oleh wanita sakti yang aneh itu. Nyawanya terancam bahaya maut kalau dia berani pergi. Tidak ada lain pilihan lagi baginya, kecuali mulai mempelajari tiga macam ilmu itu. Mula-mula dia melakukan semedi untuk meyakinkan ilmu taiwe seperti yang sudah dia pelajari dari wanita itu. Dan benar saja, baru setengah malam dia duduk semedi, dia merasa ada hawa panas sekali berkumpul di perutnya, makin lama makin panas sampai dia tak dapat menahan lagi dan akhirnya terguling pingsan. Ketika dia siuman kembali, dia menderita hawa dingin yang luar biasa, membuat tubuhnya seakan-akan menjadi beku. Teringatlah dia semua pengalamannya di dalam hutan ketika dia bertemu dengan Kuahong. Begini pula penderitaannya. Mengapa setelah sekarang mulai melatih diri dengan ilmu yang dia pelajari dari hak hawe akwibo, agaknya penyakit aneh itu timbul kembali? Beng San memiliki ketabahan dan kenekatan. Dayat tahannya, lahir batin amat kuat. Biarpun dia menderita banyak siksaan dari latihan pertama ini, dia lanjutkan terus. Tiga-empat hari pertama, setiap kali siulian paling lama satu malam dia tentu reboh pingsan. Akan tetapi pada hari kelima dia tidak pingsan lagi. Dia tidak tahu bahwa akibatnya, kulit mukanya makin lama menjadi semakin merah dan akhirnya menjadi hitam seperti pantat kuali. Namun dia yang tak pernah melihat bayangan mukanya sendiri, tidak tahu akan hal ini. Sebulan kemudian dia mulai dengan pelajaran kedua. Ketika ia mulai melatih pernapasan menurut ilmu siulwe, simpan api, dia merasa bahwa hawa panas yang dia dapat dari ilmu pertama itu berkumpul di pusarnya, lalu berpindah-pindah ke dadanya dan terasalah dada kirinya sakit seperti ditusuki jarum. Ia nekat terus dan akhirnya rasa sakit hebat itu menghilang. Setelah satu bulan, dia hanya merasa seakan-akan dalam dadanya tertekan sesuatu. Bulan ketiga dia pergunakan untuk melatih diri dengan ilmu pukulan yang disebut siwe, mengeluarkan api. Ilmu pukulan ini terdiri dari tiga jurus gerakan saja. Gerakan pertama menghantam kedua tangan dengan jari-jari terbuka ke arah tanah di depan kakinya, lalu gerakan kedua menghantam ke depan dan gerakan ketiga menghantam ke atas. Semua gerakan ini dilakukan dengan pemindahan kaki kanan-kiri, yang satu di depan yang lain di belakang. Sederhana sekali akan tetapi ternyata amat sukar dilakukannya. Baiknya Beng San sudah memperhatikan dengan teliti sekali dan akhirnya dia dapat juga melakukan gerakan-gerakan ini dengan baik pula setelah selama satu bulan berlatih siang dan malam. Tiap kali dia melakukan pukulan-pukulan dengan jari-jari tangan terbuka, dia merasa dadanya yang tertekan agak enakan, seakan-akan agak berkurang tekanannya. Ia tidak tahu bahwa hal itu disebabkan karena adanya hawa yang keng yang keluar dari dalam tubuhnya. Perginya sebagian hawa ini mengurangi tekanan hawa mukjizat yang kini berkumpul dan seolah terkurung di dadanya sehingga mengancam pekerjaan isi dadanya. Empat bulan lewat ketika Beng San memberanikan diri keluar dari hutan. Dia tidak tahu di mana batas kesempurnaan mempelajari ilmu-ilmu itu, maka dia berlaku untung-untungan saja. Kalau nanti ketemu Hek Hwe Aku Ibo dan dia diuji, dia akan mainkan sebaik-baiknya. Andai kata dinyatakan belum sempurna, bagaimana nanti sajalah. Selama empat bulan dia sudah merasa seperti terhukum. Tubuhnya tidak pernah terasa enak lagi, selalu dia diserang hawa panas yang kadang-kadang membuatnya seperti gila. Dengan latihan-latihan itu, Hek Hwe Aku Ibo sudah menambah hawa yang keng di dalam tubuhnya. Kalau dulu tenaga Im Keng akibat serangan Klai Atong lebih kuat, sekarang setelah dia berlatih, di dalam tubuhnya yang lebih kuat adalah tenaga yang keng. Maka dia tidak lagi terserang hawa dingin, tetapi selalu kepanasan. Ia seperti seorang yang selalu menderita demam panas, akan tetapi bukan panas biasa, melainkan panas yang takkan tertahankan orang biasa. Dia tentu sudah mati lebih dulu jika di badannya tidak terkandung racun dari jengtok yang mengandung hawa Im. Agaknya memang nasib Beng San harus menderita hebat pada waktu kecilnya. Memang agak aneh apa yang dia alami semua ini. Tiga butir pil buatan Syok Tin Chu itu sebetulnya cukup untuk membunuh nyawa tiga orang, tapi kekuatan hawa yang keng dari tiga butir pil itu bahkan semuanya kini terkandung di dalam tubuh Beng San seharusnya dia mati. Karena ini, akan tetapi siapa kira secara kebetulan sekali dia diserang oleh Klai Atong yang berotak miring sehingga tubuhnya kemasukan hawa Im Kang yang malah lebih kuat daripada hawa yang Kang itu. Dan sekarang, Hek Hwe Akwibo yang tidak tahu mengenai penyerangan Klai Atong dan bermaksud membunuhnya dengan kira memperkuat hawa yang dengan latihan-latihan itu, ternyata hanya menambah hawa panas sehingga bisa mengimbangi hawa dingin dari racun hijau. Karena itu, walaupun mukanya menjadi gosong hitam dan dadanya seperti terbakar, biarpun keselamatan nyawanya tetap terancam, namun Beng San masih hidup dan dapat bertahan sampai sekian lamanya. Alangkah girangnya hati Beng San ketika dia tidak melihat munculnya Hek Hwe Akwibo. Sesudah keluar dari hutan itu, hatinya berdebar saking girangnya. Benar-benar dia tidak melihat bayangan wanita itu. Akan tetapi, di samping rasa gembiranya, dia pun merasa mendongkol sekali. Dasar siluman kuntilanak jahat, gerutunya. Aku sudah ditipunya. Disuruh mempelajari ilmu siluman selama berbulan-bulan dan dia ternyata tidak menjaga di sini. Dasar bodoh, kalau tahu begini, siapa sudi berbulan-bulan menjadi monyet di dalam hutan? Sambil memaki-maki Hek Hwe Akwibo di dalam hatinya, Beng San melanjutkan perjalanan. Karena dia sedang berada di daerah pegunungan dan di situ tidak terlihat adanya dusun atau orang lewat, dia lalu berjalan kemana saja tanpa tujuan tertentu. Akan tetapi semua pengalamannya itu mendatangkan keinginan di dalam hatinya untuk mempelajari ilmu silat yang betul-betul dan yang bermutu tinggi agar dia dapat mencegah orang lain melakukan penghinaan atas dirinya. Apabila teringat kepada Kuah Hong, dia masih merasa mendongkol sekali. Pada hari ketiga, ketika dia merasa sangat haus dan dia minum air, dia menjadi terkejut setengah mati pada saat melihat mukanya di dalam air. Aduh selaka, kenapa mukanya menjadi hitam seperti setan? Beng San tidak percaya, lalu pindah ke air yang lebih jernih untuk melihat mukanya sendiri. Akan tetapi tetap saja, nampak jelas bahwa mukanya memang hitam seperti pantat kuali. Selaka, ah, mukaku jadi begini, tak terasa lagi anak ini menangis tanpa mengeluarkan suara, hanya air matanya mengucur deras. Setelah memutar otak, dia mencelah diri sendiri. Ah, kenapa aku harus menangis? Kenapa bersedih? Menilai orang bukan melihat dari warna kulit mukanya, demikianlah kata para pujangga. Ada lagi yang bilang bahwa romen muka tidak mencerminkan keadaan hati dan watak. Aku boleh buruk, aku boleh hitam, mengapa pusing? Malu? Malu kepada siapa? Huh? Dan tiba-tiba dia mendengar suara cecowatan. Ketika dia memandang, dia melihat agak jauh, di atas pohon terdapat dua ekor lutung hitam. Sepasang binatang itu sedang duduk dan saling mencumbu, kelihatan akur dan saling mencinta. Bengsan tertawa, mukaku pun hitam seperti muka lutung. Siapa bilang mukaku jelek? Lihat itu, bagi mereka akan jeleklah andai kata muka kawannya itu putih tidak hitam. Hitam atau putih apakah perbedaannya? Baik dan buruk, di mana garis pemisahnya? Tanpa disengaja Bengsan sudah mengeluarkan ujar-ujar dan filsafat-filsafat kuno yang pernah dibacanya di dalam kelenteng Hok Tiantong ketika dia masih menjadi kacung kelenteng. Akan tetapi, biarpun ujar-ujar itu tentu saja belum dapat dimengerti oleh anak yang baru berusia 10 tahun ini, sedikitnya pada saat itu menjadi hiburan baginya, melenyapkan rasa duka dan kecewanya melihat bayangan mukanya yang hitam seperti muka lutung. Setelah puas minum dan mencuci muka, dia melanjutkan perjalanan lagi. Pada suatu pagi dia tiba di lereng sebuah gunung yang hijau. Ketika dia sedang berjalan hati-hati sekali di jalan kecil yang amat sunyi itu, tiba-tiba dia mendengar suara dua orang yang bercakap-cakap jelas di sebelah depannya. Ia mengangkat muka, akan tetapi tidak melihat ada orang. Ia berjalan cepat dan tibalah dia di sebuah jalan kecil. Di kanan-kiri jalan itu terdapat jurang yang panjang dan curam. Dan di tempat inilah ia mendengar suara dua orang sedang bercakap-cakap dengan jelas sekali, akan tetapi tak kelihatan orangnya. Biarpun hari sudah terang tanah, matahari sudah naik tinggi, namun bulu tengkuk bengsan berdiri juga saking seramnya. Bagaimana ada dua orang bercakap-cakap di depannya, sepertinya di kanan-kirinya, akan tetapi dia tidak melihat orangnya. Ia berdiri seperti patung dan mendengarkan dua suara orang yang saling jawab di kanan-kirinya itu. Fo'ati, kalau saja tidak keburu terjerumus di sini, sekali mengenal pukulanku ilmu silat pet hangciang, ilmu silat delapan penjuru angin, kau tentu mampus terdengar suara dari sebelah kiri bengsan, suara yang terbawa angin dari kiri tanpa kelihatan orangnya. Segera suara dari kanan menjawab. Hahaha, orang seder, dari sini pun, telah tercium mulutmu yang bau. Kalau tadi aku berlaku hati-hati sedikit dan tidak sampai terjerumus ke sini, dengan ilmu silat ku hongji ciang, ilmu silat hawa kosong, yang belum sempat aku keluarkan, kau akan mampus lebih dulu. Bengsan bingung sekali. Suara dari kiri terdengar kecil melengking, sedangkan yang dari kanan besar dan parau. Suara apalagi kalau bukan suara setan atau iblis. Apabila ada orangnya, masa tidak kelihatan sedangkan suaranya begitu jelas terdengar olehnya. Atau jangan-jangan semacam kuntilanak yang kejam itu, cuma kali ini pria. Bengsan yang sudah mengalami hal-hal tidak enak dengan Hekhawe Aku Ibo, menjadi ketakutan dan segera dia berlari pergi. Tiba-tiba dari sebelah kanan terdengar suara yang parau tadi, Hekha siapa di atas? Bengsan mempercepat larinya. Mendadak dari sebelah kanannya menyambar semacam hawa yang amat kuat dan tak tertahankan lagi tubuh Bengsan tergelincir ke dalam jurang di sebelah kiri jalan. Tubuh anak itu bergulingan ke bawah. Untung baginya tidak ada batu-batu di sana dan jurang itu ternyata merupakan tanah lembek sehingga meskipun tubuhnya sakit-sakit, dia tidak menderita luka parah. Hahaha terdengar suara melengking tinggi tadi tertawa, kini dekat sekali. Kau benar lihai, Fuati, dalam keadaan terluka parah masih mampu memukul roboh orang. Akan tetapi kau akan malu kalau melihat bahwa yang kau robohkan hanya seorang anak kecil berusia 10 tahunan. Hahaha. Bengsan cepat menengok dan terlihatlah olehnya seorang yang bertubuh tinggi besar dan bermuka merah sedang duduk bersimpuh di dasar jurang. Benar-benar menggelikan melihat seorang bertubuh begini besar akan tetapi suaranya luar biasa tinggi dan kecil seperti suara perempuan. Orang itu sudah tua sekali, mukanya penuh keriput dan agaknya terluka hebat, buktinya sukar menggerakkan kedua kakinya. Tiba-tiba terdengar suara yang jelas, suara parah tadi, tanpa kelihatan orangnya sehingga Bengsan melupakan sakit-sakit di tubuhnya dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Orang seder, tidak perlu kau mengejek. Kalau betul kau masih mempunyai ilmu silat cakar bebek yang disebut pet Hong Chiang itu, kau datanglah ke sini, biar aku melihatnya. Orang tinggi besar itu menjawab lantang, kau saja yang turun ke sini kalau memang masih memiliki ilmu silat Hong Chiang, siapa takut menghadapinya? Tidak terdengar jawabannya. Sampai lama tak ada suara lagi dan Bengsan hanya duduk sambil mengurut-urut kakinya yang terasa sakit ketika dia bergulingan tadi. Kemudian si tinggi besar itu berkata lagi. Hih, Foati, di mana kau? Di sini terdengar jawaban parah. Kenapa tidak turun ke sini? Kau takut padaku? Muka merah, tak perlu menjual omongan busuk. Kau saja yang ke sini, apakah kau tidak becus? Kali ini si tinggi besar yang duduk bersimpuh di dalam jurang itu tidak menjawab, sampai lama juga. Tiba-tiba dia melambaikan tangannya kepada Bengsan. Anak itu segera menghampiri. Akan tetapi, alangkah kagetnya Bengsan ketika tiba-tiba tangannya dicengkeram oleh orang itu yang berbisik. Kau lihat keadaannya bagaimana? Sebelum Bengsan maklum apa maksudnya, tiba-tiba saja orang itu menggerakkan kedua tangannya sambil berteriak. Hih, Foati, kau terimalah anak yang kau pukul roboh tadi. Hampir Bengsan menjerit kaget ketika tiba-tiba saja tubuhnya melayang ke atas seperti terbang cepatnya. Ternyata dia sudah dilontarkan orang sedemikian kerasnya sehingga tubuhnya melewati jalan kecil di atas jurang tadi dan langsung tubuhnya melayang turun ke jurang sebelah kanan jalan tanpa dia dapat mencegahnya lagi. Bengsan menyangka bahwa tubuhnya tentu akan hancur, maka dia menutupkan kedua matanya, menerima nasib. Akan tetapi, tiba-tiba tubuhnya berhenti melayang dan ketika dia membuka matanya, ternyata dia telah ditahan oleh sebuah tangan yang amat kuat. Ia diturunkan dan pada saat dia memandang, ternyata bahwa yang menahan jatuhnya tadi adalah seorang laki-laki tua sekali yang bertubuh tinggi kurus. Seperti kakek besar tadi, kakek ini pun terluka hebat, buktinya tidak dapat menggerakkan kedua kakinya pula, malah kakek ini hanya merebahkan diri saja di atas dasar jurang yang penuh rumput hijau. Sekarang mengertilah Bengsan bahwa kedua orang kakek aneh ini saling bicara dari tempat masing-masing, yaitu yang seorang di dasar jurang sebelah kiri jalan sedangkan yang kedua di dasar jurang sebelah kanan jalan. Benar-benar aneh bukan men, bagaimana dari tempat sejauh ini seseorang bisa saling bercakap-cakap dengan orang lainnya di seberang sana? Apalagi kalau mengingat akan pengalamannya tadi ketika dilempar dari jurang sebelah dan diterima di jurang ini, dia lalu bergidik. Selaka, pikirnya, iblis-iblis ini kiranya tidak kalah aneh dan hebatnya daripada Hek Hwe Aku Ibu. Ketika kakek itu menggerakkan tangan kanannya yang menyanggah tubuh Bengsan, anak ini terguling ke atas rumput. Bengsan mulai memperhatikan kakek ini. Kakek yang amat tua, sedikitnya 60 tahun usianya. Tubuhnya kurus seperti cecak kering, kedua kakinya tak dapat bergerak, malah tangan kirinya buntung. Si tangan buntung ini segera berbisik ehaha, bocah sial. Bagaimana keadaan si tinggi besar itu? Diam-diam Bengsan merasa mendongkol juga. Betapapun lihainya dua orang aneh ini, dia merasa sudah dipermainkan seperti sebuah bola, dilempar ke sana kemari. Maka dia menjawab sambil merengut. Tak lebih buruk daripada engkau. Dia duduk bersimpuh tak dapat berdiri. Tiba-tiba si tinggi kurus yang tangan kirinya buntung ini tertawa meledak dengan suaranya yang parau dan keras sampai terngiang dalam telinga Bengsan. Hahaha, debok nam. Kiranya pukulanku tadi membuat kau tak berdaya di dalam jurang situ. Hahaha. Dari seberang sana terdengar jawaban, tak usah banyak cerwet kalau anak itu sudah mengobrol yang bukan-bukan. Kalau kau memang masih punya ilmu kepandayan, segera datanglah ke sini, aku tidak takut. Mendengar ini, si tinggi kurus yang bernama Foate itu terdiam. Tiba-tiba saja matanya bersinar-sinar aneh ketika dia memandang Bengsan bagus, katanya perlahan, matanya tidak pernah lepas dari tubuh Bengsan. Tulang dan darahmu cukup baik. Kau bisa menjadi penguji dan penentu kalah menang antara aku dan debok nam. Setelah berkata demikian dia berteriak lagi. Hi, orang siden. Seorang gagah tak perlu berpura-pura. Kau terluka tak dapat keluar dari jurang, aku pun demikian. Akan tetapi kita masih seri, belum ada yang kalah atau menang. Sekarang ada saksi bocah tolol ini. Mari kita aduk kepandayan melalui bocah ini. Dari sana sampai lama baru terdengar jawaban yang merupakan pertanyaan, apapula maksudmu? Ha, kau tolol seperti bocah ini. Aku akan ajarkan dia beberapa jurus Hong Ji Chiang, lalu dia datang padamu, menyerangmu dengan jurus itu, hendak kulihat apakah kau mampu memecahkannya. Demikian pula kau boleh turunkan pet Hang Chiang, ilmu cakar bebek itu kepadanya, untuk ku pecahkan. Siapa yang tidak mampu memecahkan sejurus serangan, dia boleh mengaku kalah disaksikan setan-setan jurang. Bagaimana? Terdengar sorak gembira dari sebelah sana. Bagus. Memang betul, burung yang mau mati suaranya paling indah. Engkau pun yang sudah hampir mampus ternyata mampu mengeluarkan kata-kata bagus. Hayo lekas, kau turunkan ilmu mu Hong Ji Chiang Cakarayam itu. Beng San yang mendengar ini pula tentu saja dapat menangkap maksud mereka. Dalam hatinya, sebetulnya dia merasa girang juga karena hendak diajari dua macam ilmu yang pasti hebat ini. Akan tetapi karena sebetulnya keinginannya belajar silat itu hanya karena marah kepada mereka yang sudah menghinanya, maka keinginan itu tidak berapa besar. Sekarang dalam keadaan marah kepada dua orang kakek yang tadi mempermainkannya seperti bola dan sekarang hendak menggunakan dia untuk bertempur, dia menjadi makin dongkol. Beng San lalu berkata keras. Aku tidak sudi mempelajari ilmu Cakar Bebek dan Cakarayam setelah berkata demikian, dia hendak keluar dari jurang itu, mendaki tebingnya yang licin oleh rumput basah. Akan tetapi baru naik setinggi semek terlebih, dia merasa tubuhnya bagai ditarik orang dan tanpa dapat ditahan lagi terpelantinglah dia ke bawah. Ia menoleh, tak melihat ada orang di dekatnya kecuali kakek buntung yang masih rebah miring, namun jatuhnya 45 meter dari tempatnya. Ia mendaki lagi, tetapi kembali terpelanting dan bahkan lebih keras dari tadi. Tiga-empat kali dia terpelanting tanpa mengetahui sebabnya. Kakek itu tertawa mengejek dan makin panas hati Beng San sekarang dia mendaki lagi, akan tetapi mukanya menoleh memandang ke arah kakek itu. Sampai hampir 2 meter dia memanjat dan terlihatlah kakek itu menggerakkan tangan kanannya ke arahnya dan, dia tertarik lalu terpelanting ke bawah. Bukan main marahnya Beng San dihampirinya kakek itu dan dibentaknya. Kau orang tua menghina anak-anak, apa tidak malu? Punya kepandayan hanya untuk mengganggu anak kecil, apa ini bisa dibilang gagah? Tiba-tiba kakek itu mengulur tangannya dan tahu-tahu leher Beng San sudah dijepitnya. Anak bodoh, anak stan. Kalau kau tidak mau membantu kami mengadu ilmu, kau boleh tinggal di sini menemani aku mampus. Beng San anak yang cerdik akan tetapi dia pun bandel bukan main. Dia ancam mati anak ini tidak takut, malah menantang, kakek bau, kau mau bikin mampus aku? Hem, mau bunuh boleh bunuh, kalau kalian ini dua orang kakek bau tidak takut mampus, apakah aku pun takut mati? Kau sudah tua tidak mencari jalan terang, tua-tua mau memupuk dosa, rasakan saja nanti di neraka Jahanam. Fo'ati tercengang dan cengkeramannya pada leher anak itu mengendur. Dua matanya terbelalak kaget dan heran. Apa? Kau anak masih begini kecil tidak takut mati. Hem, agaknya lebih banyak kesengsaraan yang kau derita daripada kesenangan. Senang apa? Hidupku hanya menjadi permainan orang, malah sekarang menjadi korban kegilaan dua orang kakek yang sudah mau mati. Jawab Beng San tiba-tiba Fo'ati tertawa bergelak, suara ketawanya begitu keras sampai bergema di atas jurang. Hi, orang si Fo'a. Kau malah tertawa-tawa dan tidak cepat-cepat mengirim anak itu kesini memamerkan ilmu cakar gebekmu, Apa sudah miring otakmu? Hahaha, debok nam. Anak ini sama sekali tidak tolol atau gila, malah dia lebih gila daripada yang gila. Anak yang aneh sekali, dan kau tidak ada sepersepuluh anak ini. Hihihihi. Beng San hanya melongo menyaksikan kelakuan yang aneh itu dan lebih lagi keherannya ketika ia melihat kakek buntung itu tiba-tiba menangis. Di dasar hati Beng San terpendam sifat ulas asih yang amat besar, yang dulu dihidupkan oleh pelajaran-pelajaran di dalam kelenteng oleh para pendeta Buddha. Sekarang melihat kakek itu menangis, tanpa terasa lagi matanya menjadi merah dan dia menyentuh lengan yang tinggal sebelah itu. Orang tua, kenapa kau menangis sedih? Apa kau takut mati? Sudah berani hidup kenapa takut mati? Yang ku takuti bukan matinya, akan tetapi, ah, di seberang kematian yang penuh rahasia. Anak sekecil Beng San, mana tahu akan segala perasaan seperti ini. Dia hanya dapat merasa bahwa kakek ini benar-benar amat gelalisah dan berduka. Makin tebal rasa kasihan di hatinya. Kakek, apa yang dapat ku lakukan untuk menolongmu? Katakanlah, barangkali aku dapat menolong. Akan tetapi Fo'ati masih menangis terus. Beng San sudah berlutut sambil menghibur. Tiba-tiba kakek itu menghentikan tangisnya dan wajahnya memperlihatkan harapan besar. Anak baik, kau bisa menolongku. Yang membuat aku takut menghadapi kematian adalah The Bok Nam. Dia juga terluka dan mau mati. Aku tidak ada muka bertemu dengan dia di seberang kematian kalau aku belum bisa mengalahkannya. Maka kau tolonglah aku, nak, tolonglah supaya aku bisa menang dalam pertarungan ini dan mendapat muka terang. Beng San terheran-heran. Akan tetapi melihat sinar mati yang penuh permohonan itu dia tidak tega menolak. Baiklah akanku coba. Tapi bagaimana caranya? Seketika itu kakek itu bangkit semangatnya. Biarpun dia sudah tidak dapat bangun lagi, namun tangan kanannya membuat gerakan-gerakan penuh gairah. Kau perhatikan baik-baik. Sekarang aku akan menurunkan tiga jurus lihai dari ilmu silatku Hong Ji Chiang. Lihat ini, dua buah jariku ini adalah gerakan-gerakan kaki yang harus kau lakukan dalam jurus pertama. Kakek itu lalu menekuk tiga jari tangannya dan mendirikan jari terunjuk dan tengah seperti sepasang kaki. Kedua jari itu, laksana sepasang kaki bergerak-gerak maju mundur secara teratur sekali. Nah, lebih dulu kau lakukan gerakan kaki ini, jurus pertama yang disebut jurus Hong Ji Hai Bun, hawa kosong membuka pintu. Karena bersungguh-sungguh hendak menolong kakek ini, Beng San lalu memperhatikan dengan seksama, kemudian dia berdiri dan meniru gerakan-gerakan itu. Mula-mula tentu saja kaku dan keliru, akan tetapi dengan tekun dia mempelajari dengan petunjuk kakek itu. Kemudian, setelah gerakan kakinya mulai benar, dia diberitahu tentang gerakan tangan dan tubuhnya. Kakek itu nampak bersemangat sekali, berkali-kali memuji, tulang bersih, bakat-bakat baik. Pujian ini memperbesar semangat Beng San dan membuat kakek itu tak mengenal lelah. Setelah dapat melakukan jurus pertama dengan baik, dia mendapat petunjuk tentang kakek bernafas dalam melakukan jurus ini dan kakek menimpan hawa dalam tubuh. Kemudian, dia diberi pelajaran jurus kedua yang disebut Hong Ji Tui San, hawa kosong mendorong bukit. Jurus ketiga disebut Hong Ji Lohai, hawa kosong mengacau lautan. Untuk mempelajari tiga jurus ini dengan baik mereka telah berlatih sehari penuh. Foati, mana jago mudamu berkali-kali suara di seberang lain bertanya. Orang sitek, ajalmu sudah dekat. Tunggulah sampai besok pagi, pasti kau beres oleh tiga jurusku dari Hong Ji Chiang. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Beng San sudah diberi makan oleh Foati. Apa makannya? Hanya tiga helai daun muda. Akan tetapi anehnya, begitu makan daun-daun itu, Beng San merasa perutnya langsung kenyang dan tenaganya penuh, membuat dia semakin kagum. Ternyata kakek ini membawa bekal banyak daun semacam ini. Anak baik, sekarang kau pergilah keseberang sana dan kau boleh perlihatkan tiga jurus penyerangan ini. Jika dia tidak mampu memecahkannya satu saja daun yang tiga jurus ini, berarti dia kalah. Beng San mengangguk dan hendak memanjat tebing. Akan tetapi tiba-tiba saja kakek itu memegang lengannya dan berkata, Terlalu lambat, terlalu lambat, bersiaplah sekali tangannya mendorong tubuh Beng San melayang melewati jalan kecil dan meluncur ke dalam jurang di sebelah kiri. Lebok 6, terimalah kedatangan penguji kita. Ketika Beng San merasa betapa tubuhnya ditahan dua buah tangan, dia mulai merasakan tubuhnya ringan dan enak. Rasa panas di tubuhnya yang selalu mengganggunya selama ini agak berkurang. Maka dia menjadi gembira dan begitu dia dilepaskan dan berdiri di depan kakek tinggi besar yang duduk bersimpuh itu, dia berkata, Kakek yang baik, apa betul kakak kakek Foate itu bahwakah sudah hampir tewas? Kakek tinggi besar yang suaranya melengking itu mendelikan matanya dan membentak. Kalau betul begitu, bukan aku sendiri yang mati, dia pun sudah hampir mati. Kau betul, karena itu aku hendak mengajukan sebuah usul padamu. Hem, apa maksudmu? Kalau kalian berdua sudah mendekati mati, kenapa tidak melakukan perbuatan baik yang terakhir? Kakek Foate itu menghendaki supaya kau mengaku kalah. Lakukanlah itu, kau mengalah saja, mengaku kalah dan membiarkan aku keluar dan pergi dari sini. Bukankah dengan begitu sedikit banyak kau telah meringankan dosamu? Memang aneh mendengar seorang anak berusia 10 tahun bicara seperti ini. Akan tetapi tidak aneh lagi kalau diketahui bahwa dia besar di dalam kelenteng, dari usia 5 sampai 9 tahun. Tentu saja kakek Ndeboknam yang tak mengetahui asal usul anak ini menjadi melongo mendengar ucapan ini. Namun hanya sebentar dia tertegun, lalu dia tertawa melengking dan tahu-tahu dia telah mencengkeram baju bengsan di bagian dada. Apa katamu? Jangan mencoba untuk memujuk dan menipuku. Aku masih belum mau mati sebelum menundukkan kakek tua bangka si Foate itu. Hayo cepat kau keluarkan tiga jurus ilmu cakar bebek itu, hendak kulihat bagaimana buruknya. Mendengkol juga hati bengsan oleh karena kakek tinggi besar ini memperlihatkan sikap kasar, berbeda dengan Foate yang menangis ketika minta bantuannya, sekaligus dia lalu berpihak kepada kakek Foate. Dengan penuh semangat dia lalu mengeluarkan jurus-jurus itu satu demi satu dengan gerakan sebaik mungkin. Anehnya, kali ini tiap kali bergerak dia merasa dadanya tidak begitu tertekan lagi oleh gangguan hawa panas di tubuhnya yang timbul setelah dahulu dia melatih riri selama tiga bulan dengan ilmu silat yang dia pelajari dari hak hawe aku ibu. Maka dia menjadi makin bersemangat dan melanjutkan tiga jurus itu sampai habis. Setelah selesai mainkan tiga jurus yang dia latih sehari semalam itu, dia lalu berkata dengan wajah puas karena melihat muka debok nam nampak kaget dan kagum. Ha, mana bisa kau memecahkan tiga jurus serangan lihai dari kakek Foate? Sudahlah, lebih baik mengaku kalah. Perlu diketahui bahwa gerakan tiga jurus ini memang hebat. Dan anehnya, ketika mainkan tiga jurus ilmu silat ini, Beng San hanya menggunakan sebelah tangan saja, yaitu tangan kanan sedangkan tangan kirinya dia selitkan di antara tali pinggangnya. Hal ini adalah karena yang mengajarkan ilmu ini hanya mempunyai sebelah tangan kanan. Karena itu, ketika kemarin melatih ilmu silat ini Beng San selalu salah gerak dan canggung karena tidak boleh menggunakan tangan kirinya. Akan tetapi Foate yang memberi nasihat supaya dia menyelipkan tangan kirinya diikat pinggangnya supaya tidak menjadi pengganggu kesempurnaan gerakannya. Justru tidak adanya tangan kiri inilah yang menjadi inti kelihayan ilmu silat Foate, karena orang atau lawan dibikin bingung oleh tangan kanan yang bergerak seperti dua tangan, kadangkala seperti tangan kanan akan tetapi ada kalanya menggantikan kedudukan tangan kiri. Dan ini pula mengapa diberi nama Hong Ji Chiang, ilmu silat hawa kosong, karena memang di dalam kekosongan tangan kiri itulah terlepak kelihayanya. Sampai beberapa lamanya The Bok Nam tak berkata apa-apa. Kedua matanya mendelik tanpa berkedip tetapi otaknya diputar-putar. Dia terus mencari kelemahan dalam tiga jurus tadi. Akhirnya dia tertawa melengking. Hohoho, tua bangka Foate, segala ilmu cakar bebek ini mana bisa digunakan untuk menggertaku? Mudah kerta memecahkannya. Nah, kau lihat baik-baik bocah tolol. Jurus pertama ku hancurkan dengan gerakan ini. Kakek itu menggerakan tangannya, tepat seperti menghadapi gerak serangan pertama dari Hong Ji Chiang, malah sambil membalas dengan gerak memunahkan dan mematikan. Kau mengerti? Tentu saja Beng San tidak mengerti. Ia menggeleng dan matanya yang lebar itu menjadi makin lebar. Ahaha, memang kau tolol. Hayo perhatikan baik-baik dan ikuti kedua tanganku. Mana mungkin bisa sambil duduk bersimpuh menghadapi serangan orang hanya dengan menggerak-gerakan kedua tangan Beng San membantah. Tolol. Tolol, Tolol, kau memaki siapa? Enak saja memaki anak orang Beng San marah-marah. Mendadak kakek itu mencengkeram pundaknya. Beng San merasa seakan-akan tulang pundaknya hendak remuk dan sakit menembus sampai ke jantungnya. Akan tetapi dia mempertahankan dan berkata mengejek. Sekali kau bunuh aku, berarti kau kalah oleh kakek Foati dan karena kalah maka kau bunuh aku. Cengkeraman itu dilepas lagi. Memang kau tolol. Tentu saja disertai gerakan kedua kaki. Nah, lihat garis-garis ini. Dengan telunjuknya debokna menggurat-gurat tanah sambil menerangkan letak dua kaki dan gerakan-gerakannya dalam jurus itu. Jurus pertama untuk melawan jurus pertama dari ilmu silat cakar bebek ini namanya. Jurus cakar ayam kurus sambung Beng San mengejek. Namanya jurus Nam Hang Jipte, angin selatan masuk bumi, kata deboknam tanpa menghiraukan ejekan itu. Hayo kau pelajari baik-baik dan nanti perlihatkan kepada kakek mau mampus si Foa, suruh dia memecahkannya kembali. Demikianlah, terpaksa sekali dan dengan hati mendongkol Beng San mulai mempelajari jurus Nam Hang Jipte itu. Setelah hafal betul, dia lalu disuruh mempelajari dan melatih gerakan jurus kedua yang diberi nama Tung Hang Tong Hwa, angin timur menggetarkan bunga, dan jurus ketiga si Hang Chameliong, angin barat membunuh naga. Satu hal yang membuat Beng San merasa gembira dan bersemangat adalah betapa gerakan-gerakan ini pun membuat rasa sakit di dadanya berkurang banyak dan kini dia mendapat kenyataan betapa makin lama serasa makin mudah melatih dengan jurus-jurus yang sukar ini. Seperti halnya Foati, kakek tinggi besar ini pun kagum sekali melihat Kera Beng San melatih diri. Bocah tolol, tulangmu bersih, bakatmu besar, sayang otakmu tolol. Tiga macam jurus yang memecahkan sekaligus membalas tiga jurus serangan Foati ini juga makan waktu sehari penuh dan ditambah setengah malam barulah Beng San dapat menggerakan dengan baik. Aku lapar. Menjelang tengah malam dia berhenti dan merebahkan diri di atas tanah, perutnya perih dan lapar. Dia tidak minta makanan, seperti biasa dia tidak sudi minta-minta. Selakanya, tidak seperti kakek Foati, kakek tinggi besar ini diam saja. Juga Beng San tidak melihat kakek ini makan apa-apa, maka dia pun diam saja menahan lapar.